Halo, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kemarin saya telah menjelaskan dua pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama pendekatan neomaksis, kemudian yang kedua pendekatan teori ketergantungan. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton videonya, silakan saya sertakan link-nya di deskripsi di bawah. Nah, untuk video kali ini saya akan melanjutkan dua pendekatan yang lainnya, yaitu pendekatan pilihan rasional atau rational choice dan pendekatan institusionalisme baru. Nah, bagaimana penjelasan dari kedua pendekatan tersebut? Silakan simak videonya berikut ini. Pendekatan pilihan rasional. Rasional choice. Ini mungkin pendekatan yang lebih baru ya, pendekatan rasional ini. Nah, inti dari politik menurut pendekatan pilihan rasional ini adalah individu. Individu sebagai apa? Sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Individunya seperti apa? Nah, jadi substansi pendekatan ini adalah pertama, tindakan manusia, human action, individu itu ya, itu merupakan instrumen agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, setiap individu melakukan apapun itu pasti ada tujuannya. Makanya namanya human action. Teori tindakan, dalam sosiologi ya namanya teori tindakan sosial, social action teori. Jadi, semua tindakan individu itu pasti ada tujuannya. Kedua, para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional. Mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Jadi, setiap individu kalau ingin melakukan sesuatu, itu menurut pilihan rasional ini pasti punya perhitungan rasional. Mengapa dia melakukan itu? Ada kalkulasi, ada perhitungan rasionalnya. Jadi, apapun yang dilakukan setiap individu, itu ada hitungan-hitungan rasional. Dan semua proses yang ketiga, semua proses-proses sosial, itu sebenarnya merupakan hasil dari kalkulasi. Benar-benar, semua peristiwa yang mau kecil, mau besar, itu semuanya merupakan hasil kalkulasi dari manusia. Perhitungan rasional. Ini juga sangat dekat dengan ekonomi ya. Tapi ya, sekarang kan ekonomi kan dekat dengan politik. Makanya ini dari rasional choice ini, muncul teori ekonomi politik. Teori ekonomi politik. Di ekonomi politik ini dua hal yang sulit dipisahkan. Rasional choice. Kenapa seseorang melakukan ini? Ada pertimbangan-pertimbangan rasionalnya. Maka nanti dalam dunia politik juga ya, itu kan ada pendekatan rasional juga. Termasuk ketika memilih. Ketika kalian misalnya ingin memilih. Pilihan-pilihan politik juga mestinya dilandasi oleh pilihan rasional. Meskipun tentu saja tidak semuanya rasional ya. Oke. Terlanjutkan ya. Jadi pendekatan yang terakhir dalam diskusi kali ini adalah institutionalisme baru. Nah pertanyaannya adalah kenapa disebut institutionalisme baru? Nah ini karena pendekatan ini merupakan penyimpangan dari institutionalisme lama. Institutionalisme lama itu yang yang pertama tadi itu pendekatan legal kan. Pendekatan legal atau institutional kan. jadi itu disebutnya yang lama. Nah sekarang muncul institutionalisme baru. Nah kalau kita bandingkan kalau yang lama ya institutionalisme yang lama itu mengupas lembaga-lembaga kenegaran seperti apa adanya. Tadi ya yang legal tadi itu ya. Deskriptif apa adanya ya. gitu kan. Jadi aspek yuridisnya saja. Aspek legal, aspek yuridis dari sebuah negara. Jadi kalau bicara tentang negara tuh negara itu unsurnya apa saja. Ya kan. Harus ada wilayah, harus ada rakyat, ada kedaulatan. Undang-undang dasar itu seperti apa. Itu yang jadi yang lama itu seperti itu saja ya. Nah di pendekatan yang baru atau institutionalisme baru pendekatan ini melihat bahwa institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan. Membangun masyarakat yang lebih makmul misalnya ya. Jadi dalam pendekatan yang baru ini tidak hanya melihat negara itu sebagai fungsinya ini apa namanya kedudukannya seperti apa unsurnya seperti apa tapi bisa dilihat juga ke arah yang lebih dinamis gitu ya. Sebetulnya negara ini sebetulnya dibentuk untuk apa sih gitu ya. Itu. Karena itu dalam pendekatan yang baru ini institutionalisme yang baru ini dijelaskan bagaimana organisasi institusi itu bagaimana organisasi negara itu tanggung jawabnya dan setiap peran lalu bagaimana peranan institusi itu berinteraksi. Jadi di pendekatan yang baru ini dibahas juga bagaimana interaksi institusi tersebut gitu ya. Misalnya negara atau parlemen intinya institusionalisme baru merupakan perbaikan ya perbaikan dari institusionalisme yang lama yang legal institusional yang disini kalau kita lihat memang ada pengaruh dari pendekatan perilaku ya kan pendekatan perilaku itu kan ada interaksi ya kan cuma kalau pendekatan perilaku kan yang dilihat individunya ya bagaimana anggota misalnya DPR bagaimana anggota DPR berinteraksi lobby dan seterusnya maka di institusionalisme ini yang dilihat ya tetap institusinya lembaganya bagaimana lembaga itu berinteraksi satu dengan yang lain bagaimana DPR bagaimana pemerintah DPD dan seterusnya dinamikanya jadi sebagai kelembagaan itu mereka juga memiliki dinamika nah itu yang yang dilihat oleh institusionalisme baru jadi fokus tetap di kelembagaan ya lembaganya tapi tidak sekedar deskriptif tidak sekedar normatif lebih yang dinamis memunculkan dinamika dan dan seterusnya dan seterusnya ya nah itu 5 ya 5 pendekatan siapa yang menghitung 5 apa 6 nih pendekatan 6 ya oke nah nek 1 2 3 4 5 5 apa 6 oh tadi harusnya disini ini ya ada teori pilihan rasional ya kelewat disini di harusnya tadi disini 6 ya jadi 6 pendekatan ya legal institutional perilaku atau behavioral neomaksis teori ketergantungan pendekatan pilihan rasional dan institutionalisme baru ya ada 6 pendekatan oke saya kira untuk hari ini ini zoomnya akan saya tutup nah kalau ada kalau ada pertanyaan gini aja ya ini kan supaya menghemat juga yang kuota-kuota ya pendekatannya dialognya tanya-jawabnya kita lanjutkan di WA saja jadi sampai jam 12 saya akan pantau kemarin juga di kelas lain gitu jadi di WA di grup WA boleh nanya pakai ditulis atau pakai voice note silahkan ya kalau yang ada mau bertanya ini dalam rangka menghemat kasihan juga kalau yang terutama ada yang baik kuota gak nih ada 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 oke makanya itu ini zoomnya saya tutup tapi diskusi tetap kita lanjutkan di grup WA ada pertanyaan atau apapun ya silahkan bisa ditulis bisa pakai voice note oke saya tutup dulu ya zoomnya ya ya pak ya pak ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye